Nama Ida Dayakian berkibar di Jagad Pengobatan Tradisional Nasional. Kini pengobatan tradisional Ida Dayak sudah merambah ke sejumlah kota besar di Pulau Jawa. Pekan lalu, Ida Dayak sempat datang ke beberapa wilayah di Bogor untuk memberikan pengobatan gratisnya, lalu, ia pun mendatangi Gor Kartika Divisi Infanteri Ikostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat. Pada Selasa, 4 April 2023, kemarin, di Cilogong, ratusan warga sudah menanti Ida Dayak untuk mengobati keluhannya, hal tersebut menunjukkan bahwa antusias warga yang begitu besar akan pengobatan tradisional. Yang dilakukan oleh Ida Dayak, bahkan, dengan membeludaknya orang yang datang ke Cilodong saat itu, acara pengobatan tradisional Ida Dayak pun terpaksa dihentikan. Pengobatan Ida Dayak di Cilodong, pengobatannya di wilayah Cilodong terpaksa dihentikan Ida Dayak karena membeludaknya warga yang datang, saat itu, banyak warga yang datang menjadi kecewa. Bagaimana tidak, mereka kecewa lantaran sudah datang dari jauh, bahkan, banyak yang sengaja datang dari luar kota hanya untuk diobati oleh Ida Dayak, salah satu warga dari Jakarta Selatan, Larita mengungkapkan bahwa dirinya sengaja datang ke lokasi Ida Dayak, bahkan, ia juga dengan niat akan menyewa penginapan untuk kebagian nomor berobat. Terus saya nginap di dekat sini supaya pagi ini bisa datang dan diobati, kata Larita, tetapi, Larita harus mengurungkan niatnya, ia pun kecewa dengan pengobatan tradisional Ida Dayak yang gagal digelar di Cilodong itu. Tak hanya Larita, bahkan ratusan warga yang sudah menunggu pun harus pulang dengan kepala tertunduk, tetapi, ia masih berharap dan tetap menunggu di Cilodong, kebanyakan orang enggak percaya sih, makanya pada datang dan nunggu, tegasnya. Sementara itu, Agus, warga Pondok Gede mengungkapkan, ia mengetahui soal pengobatan tradisional Ida Dayak ini melalui YouTube, Agus pun membawa keponakannya ke Cilodong untuk berobat, sebelum dibawa ke Cilodong, ternyata Agus sempat tak kebagian antrian pengobatan tradisional Ida Dayak di tempat sebelumnya, saya tahu kemarin dibubarin karena banyak pasien, makanya saya datang hari ini ternyata tidak ada praktek, ungkapnya, tunggu saja, nanti kalau memang sudah tidak ada kepastian. Bakalan pulang, ungkapnya, jadwal pengobatan tradisional Ida Dayak, dihimpun dari sumber Tribun News Bogor, Ida Dayak ternyata akan menyambangi beberapa kota hingga satu bulan ke depan, jadwalnya ini tersusun dari tanggal 1 April hingga 4 Mei 2023 dan sudah tercantum waktu dan tempatnya. Berikut jadwal pengobatan Ida Dayak, 1. DKI Jakarta, Sabtu 1 April, Selasa 4 April 2023, mulai pukul 10, pukul 17 WIB, 2. Bandung, Sabtu 8 April, Selasa 11 April 2023, mulai pukul 10, pukul 17 WIB, 3. Surabaya, Sabtu 15 April, Selasa 18 April 2023, mulai pukul 10, pukul 17 WIB, 4. Semarang, Senin 1 Mei, Kamis 4 Mei 2023, mulai pukul 10, pukul 17 WIB, pendaftaran dibuka sejak Minggu 19 Maret 2023 dengan kuota terbatas. Setiap kota hanya menerima sebanyak 500 pasien, selain itu, tercantum juga nomor WhatsApp unuk informasi mengenai pengobatan tradisional Ida Dayak dengan nomor admin di 0895-3248-61017. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!